Intro Saya sedang berada di KB dari Kuwait dalam acara yang paling dinanti oleh masyarakat Indonesia di Kuwait yaitu Penta Seni Indonesia 2017 Acara ini terlaksana berkat kerjasama diaspora Indonesia di Kuwait yang didukung penuh oleh KB dari Kuwait Lebih dari 1.500 masyarakat Indonesia yang berada di Kuwait hadir dalam acara ini ditambah lagi dengan kehadiran para pengunjung yang berasal dari negara-negara lain Pertama, saya hanya ingin menyampaikan S-TMJ S-nya adalah syukur Kauan kita bersyukur dan darat Allah SWT kita bersyukur kita bisa berkumpul antara masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait Yang keduanya adalah T Terima kasih Ini adalah satu upaya yang luar biasa dari teman-teman yang tergabung di dalam forum diaspora Indonesia M-nya adalah maaf Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan Dan J, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk memanfaatkan kebersamaan ini Terima kasih Kesannya atau mungkin pendapatnya mengenai acara ini Pak? Acara pertama kolaborasi antara diaspora Indonesia di Kuwait dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait Ini kepercayaan yang besar sekali yang diberikan oleh Kedutaan Besar kepada kita Ini acara yang luar biasa dan saya salut atas ini Ini sehatif dan juga program-program dari KBRI Terutama untuk memperkenalkan potensi di Indonesia Teguh bagus sekali sebenarnya untuk mengenalkan Indonesia di Kuwait ini Lebih sering dengan konsep-konsep yang benar-benar memperkenalkan negara kita Bagi masyarakat Indonesia untuk menampilkan bahwa kita punya kelas Masyarakat Indonesia di sini semakin paham Semakin menyadari arti dari satu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia Dimana di Kuwait sekarang sudah berubah, sudah shifting Bahkan KBRI secara terus-menerus melakukan berbagai promosi Dan sekarang banyak sekali orang Kuwait sangat mengenal Indonesia Bahwa kita memiliki potensi bukan saja besar dalam jumlah demografi Kaya akan resursis, tapi produk-produk kita, karya-karya kita Penyelesa demikian laporan saya dari KBRI Kuwait Dalam acara Penta Seni Indonesia 2017 Saya Tanggu Adira Harjo melakukan langsung dari KBRI Kuwait untuk Kemlu TV Terima kasih